Kalina dhammat sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari baik-baik dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaghipala.or.id di bagian Dhamma pada. Semoga siair pali Dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namotasabhagavato, arahato, sama sambut, kasanamotasabhagavato, arahato, sama sambut. Sambut dasa namotasabhagavato, arahato, sama sambut dasa. Pembacaan Bait-Bait Dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya Bait tersebut oleh Buddha Gautama. Makunggawagga, Kelompok Bayit tentang Jalan Bayit 286 Ida wasang wasisami Ida he mantagim bisu Itibalu, 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 iicinteti Antara yang nabujati Baik 286 artinya Di sini aku akan berdiam pada musim hujan Di sini aku akan berdiam selama musim gugur dan musim panas Demikianlah pikiran orang bodoh yang tidak menyadari bahaya kematian Kisah latar belakang dibabarkannya baik 285 magga waga oleh buddhaga utama Kisah mahadhana seorang saudagar Suatu ketika seorang saudagar dari Banarasi akan menghadiri sebuah festival di Sawati Dengan membawa 500 kereta yang penuh dengan kain dan barang dagangan lainnya Ketika tiba di tepi sebuah sungai dekat Sawati Air sungai tersebut sedang meluap Ia menunda perjalanannya selama tujuh hari karena hujan yang lebat dan air sungai yang tidak kunjung surut Karenanya ia menjadi terlambat mengikuti festival Sehingga tidak berguna lagi baginya untuk menyeberangi sungai itu Karena datang dari jauh dia tidak ingin kembali ke rumah dengan barang dagangan yang masih utuh Akhirnya ia memutuskan untuk menghabiskan musim hujan, musim dingin, dan musim panas di tempat itu Dan mengajak semua pelayannya untuk turut serta Saat Sang Buddha pergi berpindah patah Beliau mengetahui keputusan itu dan tersenyum Ananda bertanya mengapa Sang Buddha tersenyum Dan Sang Buddha pun menjawab Ananda, tahukah kau pedagang itu? Dia mengira bahwa dia dapat tinggal di sini dan menjual semua barangnya sepanjang tahun Dia tidak menyadari bahwa ia dapat meninggal dunia di sini dalam waktu tujuh hari Apa yang harus dilakukan, hendaknya dilakukan hari ini Siapa dapat mengetahui seseorang akan meninggal dunia esok? Kita tidak dapat berkompromi waktu dengan Raja Kematian Orang yang selalu waspada tiap pagi dan malam Yang tidak terganggu oleh kotoran batin Penuh semangat Yang hidup untuk hanya satu malam Adalah pengguna waktu yang baik Kemudian Sang Buddha menyuruh Ananda untuk mendatangi saudagar Mahadhana Ananda menjelaskan kepada Mahadhana bahwa waktu terus berlalu Dan bahwa ia harus meninggalkan kelalaian dan menjadi waspada Memikirkan tentang kematian yang akan menyambutnya Mahadhana menjadi sadar dan merasa takut Sehingga selama tujuh hari Ia mengunjungi Sang Buddha dan para bhiku untuk berdana makanan Pada hari ketujuh Sang Buddha berkotbah tentang penghargaan dana Atau Anumodana Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 286 berikut Di sini aku akan berdiam pada musim hujan Di sini aku akan berdiam selama musim gugur dan musim panas Demikianlah pikiran orang bodoh yang tidak menyadari bahaya kematian Pada saat kotbah dhamma itu berakhir Saudagar Mahadhana mencapai tingkat kesucian sotapati Ia mengikuti Sang Buddha selama beberapa waktu sebelum akhirnya kembali Saat perjalanan pulang Ia terserang sakit kepala dan akhirnya meninggal dunia Mahadhana terlahir kembali di alam dewa Tushita Saat perjalanan pulang